Suatu hari, tiga tahun kemudian, Ningki tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan khusus di tubuhnya yang dia konsumsi untuk membawa Meng King Ling dan dua gadis lainnya ke alam penciptaan ilahi akhirnya pulih. Tiga tahun di tempat latihan alam penciptaan ilahi setara dengan sekitar satu hari di alam Shen Luo, dan satu hari di alam Shen Luo seperti waktu di alam mistik Shen Luo. Ketika Ningki muncul kembali di Void Immortal Hall alam mistik Shen Luo, Duan Ying Jun dan yang lainnya tidak tahu bahwa UR kecil dan yang lainnya telah tinggal di alam ilahi penciptaan selama tiga tahun. Setelah mengulangi proses ini beberapa kali, Eselon atas kuil Dewa Perang akhirnya memasuki alam ilahi penciptaan dan tinggal di halaman bidang pelatihan alam ilahi penciptaan. Sebagai orang yang paling awal tiba di sini, budidaya UR kecil dan yang lainnya telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Mereka bahkan keluar beberapa kali dan menemukan banyak peluang yang tidak disengaja, memungkinkan budidaya mereka meningkat pesat. Halaman yang semula sepi kini sangat ramai. Raja Iblis Banteng, Duan Ying Jun, dan yang lainnya mendatangi Kaisar Liu dan melihat ke arah Gongsun Wufo dan yang lainnya yang digantung di dahan pohon willow dan menunjuk ke arah mereka. Gongsun Wufo menatap mereka dan akhirnya menutup matanya. Dia tahu bahwa dia sedang ditekan oleh Kaisar Liu, dan matanya tidak bisa lagi membunuh sekelompok orang yang seperti semut di matanya. Lebih baik tidak melihat mereka. Sayang sekali Wukong melarikan diri dan tidak kembali ke alam mistik Shen Luo kali ini. Selir suci langit dingin menghela nafas pelan saat dia merasakan aura di alam ilahi penciptaan. Sedangkan bagi Anda, untuk saat ini, Anda harus tinggal di wilayah ilahi penciptaan untuk berkultivasi. Bahkan sekte teratas di dunia Luo ilahi akan berbondong-bondong datang ke tempat ini. Namun, mereka akan mengeluarkan banyak sumber daya untuk datang ke sini. Pada dasarnya, mereka hanya akan mengirim penggarap alam kelahiran kembali ke sini, dan mereka jarang melihat siapapun di langkah kelima. Dengan Kaisar Liu yang menjaga tempat ini, tempat ini lebih aman daripada tempat manapun di luar dunia Luo ilahi. Bahkan kuilvoid abadi tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Ningki tersenyum. Ayah, apakah kakak juga ada di sini? Ningrulai tiba-tiba bertanya. Adikmu seharusnya berada di alam Shen Luo. Jangan khawatir, saya akan segera menemukannya. Kamu harus berkultivasi dengan baik, jangan sampai jarak antara kamu dan adikmu terlalu besar. Ningki menyentuh kepala Ningrulai. Ketika Ningrulai melihat ini, dia buru-buru menganggupkan kepalanya. Ayah, saya akan berkultivasi dengan baik. Sue R., selain penguasa Liu, tingkat pengolahanmu adalah yang tertinggi di sini. Penguasa Liu harus menjaga tempat ini dan melihat apakah dia bisa menerobos ke alam Kaisar. Adapun yang lain, aku serahkan padamu untuk mengambilnya. Rawat mereka, ada banyak peluang di Fortune Divine Domain, dan beberapa tempat terlalu berbahaya bagi mereka. Tanpamu, aku tidak akan bisa tenang. Ningki memandang Wang Sue. Jangan khawatir. Wang Sue memegang ratelapak tangan Ningki dan mengangguk sambil tersenyum. Setelah menjelaskan beberapa hal, Ningki meninggalkan Fortune Divine Domain. Sedangkan untuk alam mistik Shen Luo, para petinggi semuanya telah memasuki domain keberuntungan ilahi, hanya menyisakan randeng yang berjaga di sana. Namun, dengan sedikit pil darah yang diberikan Ningki kepada mereka, kecepatan kultivasi para murid kuil dewa perang akan meningkat secara eksponensial. Mungkin tidak akan lama lagi mereka bisa naik ke alam mistik Shen Luo sendirian. Saya mendengar bahwa wanita muda yang ingin dieksekusi oleh keluarga Jiang pernah menjadi keturunan dari Yang Maha Kuasa Senior. Yang Maha Kuasa itu telah menyinggung keluarga Jiang dan dikirim ke reinkarnasi. Kali ini, eksekusi publik terhadap gadis ini akan mengakhiri warisannya. Dari Yang Maha Kuasa. Selain itu, keluarga Jiang juga akan mengadakan lelang kali ini. Penggarap dari seluruh penjuru akan berkumpul. Kita mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk membeli beberapa barang yang sangat kita butuhkan. Yang Maha Kuasa manakah yang membuat keluarga Jiang ingin mengakhiri warisan mereka? Saya percaya bahwa budidaya Yang Maha Kuasa tidaklah rendah, bukan? Dia hanyalah seorang wanita muda, dan saya mendengar bahwa budidayanya tidak terlalu tinggi. Mengapa mereka ingin mengeksekusinya di depan umum? Saya menduga keluarga Jiang mungkin sedang menguji untuk melihat apakah reinkarnasi Yang Maha Kuasa telah memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya. Mereka ingin membunuhnya lagi. Itu mungkin. Itu bisa dianggap jebakan, tapi ini tidak ada hubungannya dengan kita. Sebaliknya, pelelangan itu sedikit menarik. Pil dewa tertinggiku masih kekurangan ramuan spiritual. Aku mungkin bisa melakukannya. Membelinya kali ini. Telinga Ningki bergerak sedikit, lalu ekspresinya berangsur-angsur berubah suram. Baru saja, beberapa kultifator terbang di atas kepalanya. Meskipun mereka mentransmisikan suara mereka, budidaya mereka hanya berada pada tingkat takdir, dan gelombang suara mereka tidak dapat lepas dari deteksi Ningki. Oleh karena itu, Ningki dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Eksekusi seorang wanita muda. Ningki berdiri di tempat dan merenung sejenak. Lalu, kilatan dingin muncul di matanya. Dia bergerak sedikit dan mencegat para penggarap negara takdir itu. Senior, apa yang bisa saya bantu? Para penggarap negara takdir tiba-tiba dihentikan oleh Ningki, dan sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Di mana lokasi eksekusi wanita muda oleh keluarga Jiang. Ningki berkata dengan tenang. Pihak lain merasa lega mendengarnya, lalu memberitahu lokasi Ningki. Setelah Ningki pergi, mereka saling memandang dengan rasa takut yang masih ada. Kota Muyang Ini adalah kota budidaya penting yang tidak jauh dari kota leluhur keluarga Jiang. Penggarap keluarga Jiang sering berpindah-pindah ke sini. Setiap kali para penggarap keluarga Jiang bergerak, mereka akan menjual segala jenis harta surgawi yang membuat orang ngiler. Oleh karena itu, banyak petani yang datang untuk berdagang. Seiring waktu, kota ini telah menjadi pasar yang sangat besar. Karena keberadaan kota leluhur keluarga Jiang, kota Muyang tidak bisa disebut kota meskipun ukurannya sebesar kota besar. Itu hanya bisa disebut kota. Belakangan ini, kota Muyang sangat ramai. Selain pelelangan keluarga Jiang, ada masalah lain yang menarik perhatian banyak petani. Di tengah kota Muyang, di atas pilar batu, ada seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun. Dia dipaku pada pilar batu dengan 4 paku logam yang terbuat dari bahan spiritual yang tidak diketahui, satu di bahunya dan satu lagi di kakinya. Wajah gadis itu ditutupi oleh rambutnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aura yang dia pancarkan tidak kuat, hanya di alam Daoku Eri. Namun, banyak kultifator langkah keempat berhenti di sekitar pilar batu untuk menonton. Bahkan ada kultifator langkah kelima di antara mereka. Ini bukan Ning Hao Tian. Ning Ki berdiri di tengah kerumunan dan menatap gadis itu. Dia sudah tahu bahwa dia bukan Ning Hao Tian. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa mengenali gadis itu secepat itu. Namun, Ning Ki dapat memeriksa panel atribut secara langsung. Tidak peduli siapa yang menyamar, mereka tidak akan bisa menyembunyikan informasi sebenarnya kecuali tingkat kultifasi mereka jauh lebih tinggi daripada Ning Ki. Meskipun dia tahu gadis itu bukan Ning Hao Tian, Ning Ki tidak berbalik dan pergi. Sebaliknya, dia melihat ke sebuah bangunan tidak jauh dari sana. Dia bisa merasakan ada kehadiran yang sangat kuat di sana. Berdasarkan aura yang dia pancarkan secara tidak sengaja, dia menduga bahwa itu setidaknya adalah seorang kultifator alam abadi. Jiang Tian Su tahu bahwa saya sedang mencari seseorang, jadi dia menggunakan ini sebagai alasan untuk memikat saya ke sini. Dia tahu bahwa meskipun saya tidak yakin apakah gadis ini adalah Hao Tian atau bukan, saya akan tetap datang ke sini. Sayangnya, dia seharusnya tidak menggunakan metode seperti itu untuk memaksaku. Karena aku di sini, sebaiknya aku membalas dendam atas kehidupan masa laluku. Memikirkan hal ini, aura di tubuh Ning Ki tiba-tiba menjadi sangat ganas. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka segera mundur. Pada saat yang sama, Jiang Tian Su dan Jiang Posa muncul pada saat yang bersamaan. Hahaha, kamu benar-benar datang. Ketika Jiang Tian Su melihat Ning Ki, senyum terkejut muncul di wajahnya. Mereka yang belum tahu akan mengira mereka berdua sangat dekat. 3732 Jiang Tian Su, saya tersanjung karena Anda telah mengatur seorang kultifator alam abadi untuk menunggu saya di sini. Ning Ki melirik Jiang Posa dan sudut mulutnya terangkat. Seorang kultifator alam abadi tidak ada apa-apanya di matanya. Di antara para penggarap alam abadi umat manusia, tidak ada yang bisa menandingi Kaisar Liu, yang telah hidup selama bertahun-tahun dan mencoba masuk ke alam Kaisar. Dia sedang menunggu Kaisar Agung keluarga Jiang muncul. Hanya dengan menekan orang ini dia bisa membalas kehidupan masa lalunya. Apakah kamu tidak takut? Jiang Tian Su tercengang. Kenapa aku harus begitu? Ning Ki tersenyum. Tian Su, jangan bicara omong kosong dengannya. Apakah kamu yakin itu dia? Jiang Posa menyipitkan matanya. Leluhur, itu dia. Jiang Tian Su berkata dengan suara rendah. Dari awal hingga akhir, dia tidak menyebutkan nama kehidupan Ning Ki sebelumnya, karena dia dapat menjamin bahwa ada penggarap alam tanpa batas dari Majelis Suci di sini. Jika mereka mengetahui identitas Ning Ki di kehidupan sebelumnya, maka itu bukan gilirannya. Ning Ki akan segera dibunuh atau ditangkap hidup-hidup oleh Majelis Suci. Apakah orang ini adalah reinkarnasi yang maha kuasa yang ingin dihadapi oleh keluarga Jiang? Apakah gadis di pilar batu itu adalah keturunannya? Saya khawatir senior ini tidak akan bisa meninggalkan kota Muyang dengan selamat setelah menjadi sasaran keluarga Jiang. Dibandingkan dengan keluarga Jiang, dia seperti semut yang mudah dibunuh. Keluarga Jiang mengirimkan leluhur alam abadi kali ini. Kehidupan sebelumnya setidaknya berada di alam abadi. Seorang penggarap mayat hidup sedikit mengernyit dan menatap Ning Ki dengan tatapan penuh perhatian di matanya. Dia sepertinya membandingkan penampilan Ning Ki dengan orang-orang dalam ingatannya, mencoba mencari tahu identitas Ning Ki di kehidupan sebelumnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Ning Ki hanya berada di alam kelahiran kembali ketika dia ditekan oleh Kaisar Agung Jiang. Selain pavilion bintang abadi dan beberapa kekuatan di sekitarnya, Ning Ki tidak terlalu terkenal dalam kehidupan itu. Baguslah identitasnya telah dikonfirmasi. Jiang posa menganggup dan melihat sekeliling, seolah sedang mencari seseorang. Di mana kultifator wanita alam abadi di sampingmu? Jiang posa berkata dengan ringan. Kultifator wanita alam abadi. Semua orang sedikit terkejut dan memandang Ning Ki dengan sedikit rasa tidak percaya. Mungkinkah seorang penggarap negara kelahiran kembali memiliki seorang penggarap negara yang tidak bisa dihancurkan yang melindunginya? Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa Jiang posa, patriar keluarga Jiang, muncul di sini. Orang ini mungkin telah memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Itu sebabnya keluarga Jiang sangat ingin menekannya. Itu juga karena ada kultifator tahap abadi di sisinya untuk melindunginya. Tidak heran keluarga Jiang begitu takut padanya. Saya datang sendirian. Ning Ki tersenyum. Jiang posa terkejut, tapi sudut mulutnya melengkung. Jiang Tian Su terkekeh dan berkata, Kamu tidak membawanya ke sini. Apakah kamu takut leluhur tuaku akan menekannya? Namun, seorang kultifator negara kelahiran kembali seperti Anda berani datang ke sini. Kamu telah melalui begitu banyak masalah. Jika aku tidak datang, bukankah aku akan mengecewakan niat baikmu? Ning Ki melirik gadis di pilar batu. Dialah yang kamu cari, kan? Putrimu dalam kehidupan ini. Sayangnya, tujuh meridiannya telah saya segel dan ditekan oleh kuku pengunci jiwa. Bahkan jika aku menyelamatkannya sekarang, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Jiang Tian Su berkata sambil tersenyum tipis. Bukan dia yang kucari. Ning Ki memandang Jiang Tian Su dan tersenyum. Kamu ingin menggunakan ini untuk menghancurkan Dao Harku. Jika bukan dia yang kamu cari, kenapa kamu baru saja mengungkapkan oramu? Jiang Tian Su tercengang. Tiba-tiba, Jiang Posa, yang berada di sampingnya, merasakan sedikit bahaya. Tubuhnya bergerak tiba-tiba dan sebatang pohon willow tiba-tiba muncul di tempat dia semula berdiri. Namun, benda itu meleset dan melewati sudut pakaian Jiang Posa. Jiang Tian Su tidak seberuntung itu. Cabang pohon willow langsung menembus dan tiannya. Off! Jiang Tian Su memuntahkan setegup darah dan menatap Ning Ki dengan tidak percaya. Ketika dia menemukan bahwa laut dan miliknya telah rusak dan energi di dalam tubuhnya terus mengalir keluar, wajahnya menjadi pucat dan dipenuhi keputus asaan. Namun, para penggarap alam mati memiliki vitalitas yang kuat. Sekalipun laut dan mereka rusak, mereka masih bisa hidup. Namun, kekuatan mereka akan jatuh ke alam kelahiran kembali. Jiang Tian Su baru saja mengalami kemunduran di tangan Ning Ki beberapa waktu lalu. Meskipun Kaisar Agung keluarga Jiang telah membantunya pulih, dia masih memerlukan waktu untuk memulihkan diri. Sekarang laut dan miliknya rusak, itu setara dengan menambahkan salju ke salju. Bahaya tersembunyi yang disebabkan oleh kerusakan pada roh primordialnya telah meletus sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Teknik macam apa ini? Bahkan seorang kultifator alam mati seperti Jiang Tian Su tidak bisa menghindarinya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli reinkarnasi. Dia hanya berada di alam kelahiran kembali, tapi dia sudah memiliki kemampuan surgawi. Sungguh menakutkan. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan para penggarap kota Muyang. Beberapa penggarap alam mayat hidup dan bahkan penggarap alam abadi yang memiliki rasa superioritas di hati mereka melihat Jiang Tian Su ditekan dan Jiang posa dipaksa mundur. Hati mereka kacau. Menempatkan diri mereka pada posisi Jiang Tian Su, apakah mereka bisa menghindari teknik itu? Wajah banyak orang menjadi jelek. Leluhur tua, selamatkan aku. Dengan cabang Liu Huang menembus dan Tiannya, Jiang Tian Su merasa tidak berdaya. Dia tidak punya cara untuk menolak sama sekali. Dia hanya bisa berteriak kepada Jiang posa dengan putus asa. Namun, pandangannya tertuju ke arah belakang Jiang posa. Leluhurmu bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ning Ki tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari kehampaan dan dengan ganas menyerang Jiang posa. Di bawah kendali Ning Ki, tubuh utama Liu Huang tidak perlu muncul di dunia Shen Luo. Dia bisa menggunakan ranting pohon willow untuk melawan musuh. Namun, saat ini, Ning Ki tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus fokus mengendalikan hubungan antara Liu Huang dan alam surgawi penciptaan. Wuss! Jiang posa terus mengelak dan mengelak. Wajahnya menjadi semakin serius. Dia bisa merasakan aura cabang pohon willow beberapa kali lebih kuat darinya. Ini berarti bahwa orang yang menyerangnya adalah eksistensi yang sangat dekat dengan alam Kaisar Beladiri. Ketika kerumunan melihat bahwa Jiang posa hanya bisa mengelak dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, mereka menjadi semakin terkejut. Namun, setelah beberapa tarikan napas, suara dingin meledak di udara. Monster bintang willow di hutan kabut padat. Dia belum mampu menerobos ke alam Kaisar Beladiri setelah bertahun-tahun. Alih-alih berkultivasi dengan benar, dia berani berperilaku kejam di wilayah keluarga Jiang. Kakek! Melihat ini, sosok Jiang posa tiba-tiba mundur. Di depannya, sosok lain muncul. Pada saat yang sama, cabang pohon willow di kehampaan tiba-tiba menghilang, seolah-olah belum pernah ada di sana. Setelah cabang pohon willow menghilang, Jiang Tiansu dengan cepat menutupi dantiannya dan terbang menuju Jiang posa dan yang lainnya. Mungkinkah orang ini? Kerumunan melihat sosok muda yang tiba-tiba muncul di depan Jiang posa dan wajah mereka secara bertahap menunjukkan sedikit keterkejutan. Kaisar Agung revolusi ketiga. Ini tidak bagus. Ningki melihat atribut pihak lain dan ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Voucher Undangan Dunia Reinkarnasi Tanpa Batas Sepertinya Hanya Mampu Menangani Kaisar Agung Revolusi Kedua. 3.733 Di bawah tatapan Ningki, informasi Jiang Yuexiao ditampilkan. Bahkan murid keluarga Jiang mungkin tidak mengetahui nama aslinya. Salam, Kaisar Agung. Beberapa kultifator akhirnya menentukan identitas Jiang Yuexiao dari auranya. Mereka membungkuk karena kegembiraan dan kegugupan. Dalam waktu kurang dari tiga napas, semua pembudidaya di kota Mu yang tahu bahwa Kaisar Agung Jiang telah muncul secara pribadi. Para pembudidaya dari jauh semuanya bergegas mendekat. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Kaisar Agung Jiang muncul. Ketika mereka mengetahuinya, mereka semakin terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin dihadapi keluarga Jiang akan menyebabkan Kaisar Agung Jiang muncul secara pribadi. Di mana willow demon itu? Di mana kamu menyembunyikannya? Jiang Yuexiao berkata dengan tenang. Dia sepertinya tidak terburu-buru untuk menekan Ningki. Kaisar Agung Jiang, sebagai seorang kultifator di langkah ke-6, dan Kaisar Agung peringkat 3, Anda bahkan tidak tahu di mana iblis willow alam abadi bersembunyi. Ningki tersenyum tipis. Semua orang mengangkat kepala karena terkejut dan memandang Ningki. Nada macam apa itu? Bagaimana seseorang bisa menggunakan nada malas seperti itu untuk berbicara dengan ahli Kaisar Rilem? Beraninya kamu. Jiang Tiansu memelototi Ningki dan mengertakkan gigi. Jiang posa sedikit mengernyit. Dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Pertama, dia bertarung dengan iblis bintang alam yang tidak bisa dihancurkan, tetapi iblis itu menghilang tanpa jejak saat Jiang Yuexiao tiba. Sama seperti kemunculannya yang tiba-tiba, tidak ada jejaknya. Namun, dia tidak tahu di mana persembunyiannya. Mungkinkah kakeknya, Jiang Yuexiao, tidak mengetahuinya? Selain itu, ada hal lain yang membuat Jiang posa merasa aneh. Ningki sebenarnya mengetahui ranah kultifasi Jiang Yuexiao. Di keluarga besar Jiang, selain para tetua yang berada di alam abadi, sebagian besar murid tidak mengetahui alam budidaya Jiang Yuexiao. Namun, Ningki, orang luar, mengetahuinya. Ini sangat mengejutkan. Terkadang, ranah budidaya kaisar agung harus dirahasiakan. Dengan cara ini, musuh yang mengawasi dalam kegelapan tidak akan berani bertindak sembarangan. Mem, aku benar-benar tidak tahu di mana Willow Demon bersembunyi. Namun, aku hampir bisa menebak di mana dia bersembunyi. Sungguh mengejutkan. Sudut mulut Jiang Yuexiao tiba-tiba melengkung saat dia menganggup ke arah Ningki sambil tersenyum. Sementara itu, tidak jauh dari sana berdiri beberapa penggarap alam sempiternal. Mereka adalah kultifator tanpa batas yang baru saja melewati tempat ini. Faktanya, mereka bahkan bukan anggota ras manusia. Namun, ketika mereka melihat kaisar agung Jiang, mereka berhenti karena khawatir. Mereka merasa bahwa sesuatu yang memerlukan kemunculan kaisar agung Jiang pasti bukanlah masalah sepele. Adapun apakah itu masalah pribadi klan Jiang atau masalah resmi yang perlu dilaporkan ke majelis suci, mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Informasi yang mereka miliki saat ini sangat terbatas. Iblis Willow dari hutan berkabut. Mungkinkah dia adalah orang yang menggabungkan jalur alam ilahi keberuntungan ke dalam tubuhnya? Saya mendengar bahwa Sen Gong Pao pun kalah darinya. Kali ini, kaisar agung keluarga Jiang telah melangkah maju. Saya khawatir dia ingin menghadap dewan suci kita. Saya mendengarnya di sana ada banyak penggarap keluarga Jiang di dewan. Sayang sekali. Jika ini bukan wilayah klan Jiang dan kita bisa menekan anak ini, pahalanya akan jauh lebih besar daripada apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita bahkan mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk memasuki fortune alam ilahi melalui jalur anak-anak. Selama kita melakukan perjalanan ke sana, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar. Bahkan Sen Gong Pao bukanlah tandingannya. Bahkan Jiang posa kalah dari anak ini. Apa menurutmu kita bisa menekannya? Itu hanya angan-angan saja. Meskipun anak ini hanya seorang kultifator alam kelahiran kembali, kita harus memperlakukannya seperti seorang kultifator alam yang tidak dapat binasa. Kekuatan pertempuran yang dimilikinya bahkan lebih kuat dari para penggarap alam biasa yang tidak bisa binasa. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung Jiang, Anda dapat menebak tempat persembunyiannya dengan mudah. Ning Ki Tersenyum Meskipun tingkat kultifasi Anda dalam kehidupan ini hampir sama dengan kehidupan Anda sebelumnya, metode dan temperamen Anda jauh lebih kuat daripada kehidupan Anda sebelumnya. Tampaknya beberapa orang memiliki alasan tersendiri untuk bereinkarnasi. Namun, Jiang Yuexiao tersenyum dan mengubah topik pembicaraan, aku bisa membunuhmu di kehidupanku sebelumnya. Aku masih bisa membunuhmu di kehidupan ini. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Ikuti aku kembali ke klan Jiang dan kamu akan melakukannya. Mempunyai kesempatan untuk hidup. Maaf, tapi aku juga ingin mengajakmu ke suatu tempat. Jika kamu mengikutiku dengan patuh, kamu mungkin punya kesempatan untuk hidup. Ning Ki Tersenyum Kehendak ilahinya telah memunci voucher undangan reinkarnasi dunia tanpa batas. Dia bisa mengeluarkannya kapan saja. Kerumunan menjadi gempar ketika mereka mendengar kata-kata Ning Ki. Bagaimana? Bagaimana orang ini bisa begitu sombong? Beraninya dia mengancam Kaisar Agung Jiang. Dia mendekati kematian. Biarpun dia tidak mati di tangan Kaisar Agung, dia tidak akan bisa hidup lama di dunia luar. Lelucon yang luar biasa. Saya ingin tahu tentang identitasnya di kehidupan sebelumnya. Apakah dia dibunuh oleh Kaisar Agung Jiang karena kesombongannya? Ning, beraninya kamu? Kamu mendekati kematian. Jiang Tian Su menunjuk ke arah Ning Ki dan melontarkan makian. Dia hampir menyebut nama Ning Baik Suan. Jadi, Kaisar Agung Jiang, apakah kamu ingin pergi? Ning Ki terus tersenyum. Jiang Yuexiao terkejut. Dia kemudian mengamati Ning Ki dari ujung kepala sampai ujung kaki dan terkekeh, kemana kamu akan membawaku? Apakah ini reinkarnasi dunia tanpa batas? Kamu menebak dengan benar. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum dan melemparkan sesuatu. Senyuman di wajah Jiang Yuexiao menghilang begitu benda itu muncul. Itu digantikan oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan, karena dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan bagi setiap Raja Beladiri. Bahkan Marsial Monarch harus memasuki siklus reinkarnasi. Beberapa Raja Beladiri, karena berbagai alasan, telah mencapai akhir masa hidup mereka. Ketika mereka hendak memasuki siklus reinkarnasi, banyak Raja Beladiri datang untuk mengamati mereka. Pada saat itu, aura unik akan muncul dan menghilangkan jiwa ilahi Raja Beladiri. Oleh karena itu, para Raja Beladiri akan menggunakannya sebagai referensi untuk menemukan solusi ketika masa hidup mereka hampir habis. Jiang Yuexiao secara pribadi telah mengirim tiga Raja Beladiri yang telah mencapai akhir masa hidup mereka, jadi dia sangat akrab dengan auranya. Siapa sebenarnya kamu? Jiang Yuexiao hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan marah sebelum sosoknya diselimuti oleh cahaya hijau. Saat berikutnya, dagingnya robo seolah berubah menjadi pasir. Dari saat mingki bergerak hingga Jiang Yuexiao berubah menjadi pasir, kerumunan tidak melihat apapun. Hanya Jiang Yuexiao yang bisa melihat cahaya hijau dan auranya, tetapi semua pembudidaya mendengar raungan marah Jiang Yuexiao. Ketika mereka melihat Jiang Yuexiao tiba-tiba berubah menjadi pasir, wajah mereka dipenuhi keheranan. Apa yang baru saja terjadi? Apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka? Apakah Kaisar Agung Jiang baru saja berubah menjadi pasir? 3.734 Jiang Tianxiao menatap kosong kepemandangan di depannya. Banyak pemikiran terlintas di benaknya, tetapi semuanya menyatu menjadi tanda tanya besar dalam waktu singkat. Apa yang telah terjadi? Mengapa Kaisar Agung keluarga Jiang dipukuli hingga menjadi tumpukan pasir hanya dalam satu kali pertukaran? Raungan kemarahan Jiang Yuexiao secara tidak langsung telah membuktikan bahwa tipuan ningki memang mampu mengintimidasi keberadaan rilem marsial monark tingkat ketiga yang menakutkan. Mustahil! Jiang posa segera berlutut di depan tumpukan pasir dan mengambilnya dengan kedua tangannya. Pasirnya terus berjatuhan melalui celah di antara jari-jarinya dan pecah berkeping-keping secara merata. Kaisar yang hebat! Kesempurnaan ke-10 tubuh emas! Bagaimana itu bisa dirusak secara menyeluruh? Semua pembudidaya keluarga Jiang di kota Muyang tanpa sadar menggosok mata mereka dan menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Apa yang akan terjadi pada keluarga Jiang jika mereka kehilangan Kaisar Agungnya? Mereka tidak perlu terlalu memikirkannya. Akhiran yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di benak mereka. Siapa dia di kehidupan sebelumnya? Dia bahkan bisa membunuh Kaisar Agung. Itu menakutkan. Para penggarap di sekitarnya tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka baru saja bangun dari pemandangan yang mengejutkan dan menatap ningki dengan ketakutan di mata mereka. Faktanya, ningki juga terkejut. Voucher Undangan Dunia Reinkarnasi Tanpa Batas hanya dapat digunakan untuk melawan Kaisar Agung Revolusi Kedua. Dia hanya menyerang karena dia berpikir bahwa meskipun dia tidak dapat mengirim Jiang Yuexiao ke reinkarnasi, dia setidaknya dapat melukainya dengan parah. Dia tidak menyangka daging Jiang Yuexiao akan hancur berkeping-keping. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini diskon dari sistem? Ningki berpikir dalam hati. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan kemurahan hati sistem tersebut. Siapa kamu? Raungan marah yang terdengar seperti datang dari jurang terdalam tiba-tiba datang dari kehampaan. Setelah itu, semua orang melihat celah di langit. Tampaknya ada wajah raksasa yang mencoba melepaskan diri darinya. Kaisar Agung. Para penggarap keluarga Jiang menangis bahagia. Itu jelas wajah Jiang Yuexiao. Jiang Yuexiao belum mati. Jiang Tiansu dan Jiang Posa menatap kosong ke pemandangan di depan mereka. Kemudian, mereka menghela nafas lega dan wajah mereka terlihat jauh lebih baik. Selama Jiang Yuexiao masih hidup, semuanya akan baik-baik saja. Seperti yang diduga, dia tidak mati sepenuhnya. Namun, tubuh fisiknya telah hilang, dan dia sepertinya terjebak dalam reinkarnasi dunia tanpa batas. Bahkan jika dia tidak bereinkarnasi, dia mungkin akan menjadi eksistensi seperti roh jahat, tidak dapat meninggalkan reinkarnasi dunia tanpa batas dan datang ke dunia Shen Luo, kan? Ningki dengan tenang menatap wajah di langit dan menganalisis dalam hatinya. Dia pada dasarnya menebak dengan benar. Memang benar Jiang Yuexiao belum mati, tetapi kondisinya saat ini lebih buruk daripada kematian. Dia terjebak dalam siklus reinkarnasi tanpa ada tanda-tanda reinkarnasi. Seiring berjalannya waktu, dia akan berubah menjadi roh jahat. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan apakah dia masih memiliki ingatannya. Kamu tahu siapa aku? Ningki tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Jiwa Jiang Yuexiao terus menjerit dan matanya dipenuhi kebencian. Para penggarap keluarga Jiang merasakan hati mereka menjadi dingin sekali lagi. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa Jiang Yuexiao tidak dalam kondisi baik. Selanjutnya, Jiang Yuexiao berteriak sepanjang waktu dan tidak menyerang Ningki. Ini membuktikan bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk menghadapi Ningki. Swash swash swash. Sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kota leluhur keluarga Jiang, dipimpin oleh beberapa ahli dengan aura alam abadi. Di belakang mereka ada banyak kultifator alam abadi dan alam mati. Ketika mereka melihat kondisi Jiang Yuexiao saat ini, wajah mereka hampir berubah menjadi hijau. Apa yang terjadi padamu, Patriark? Jiang Posa, apa yang sedang terjadi? Kamu telah berkomplot dengan Jiang Tian Su di kota Mu yang selama ini. Apa yang kamu rencanakan? Kenapa Patriark menjadi seperti ini? Beberapa orang bertanya pada Jiang Yuexiao, sementara yang lain memarahi Jiang Posa. Kaisar Agung keluarga Jiang, yang biasanya tetap tenang apapun yang terjadi, berteriak dan menjerit seperti iblis gila. Semua penggarap keluarga Jiang yang melihat pemandangan ini sangat ketakutan. Kaisar Agung keluarga Jiang telah menjadi seperti ini. Orang ini punya rahasia. Kita jelas bukan tandingannya. Segera kirim pesan ke Dewan Orang Suci Tertinggi dan minta mereka mengirim lebih banyak kultifator kuat ke sini. Saya khawatir posisinya dalam perjanjian kegelapan sangat tinggi. Hal yang membunuh Kaisar Agung keluarga Jiang mungkin diberikan kepadanya oleh anggota Dewan Perjanjian Kegelapan. Para penggarap langkah kelima tanpa batas yang bersembunyi di kejauhan saling bertukar pandang dan langsung bertukar pikiran. Beberapa dari mereka sudah mulai mengirimkan pesan. Hahaha, aku tahu. Anda pasti sudah mendapatkan benda itu. Tunggu saja. Aku akan kembali. Ketika saya kembali, saya pribadi akan mencabik-cabik Anda dan menekan jiwa ilahi Anda untuk selamanya. Jiang Yuexiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia tampak terseret kembali oleh sesuatu dan menghilang di depan mata semua orang. Pada akhirnya, dia tidak mengungkapkan identitas Ningki. Jelas, dia masih berharap untuk melarikan diri dari reinkarnasi dunia tanpa batas dan merebut barang yang telah lama dia dambakan dari Ningki. Kakek Mata Jiang posa berkaca-kaca saat dia melihat Jiang Yuexiao menghilang ke dalam kehampaan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Paling-paling, kakekmu akan menjadi roh jahat. Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa pergi ke reinkarnasi dunia tanpa batas. Kemungkinan besar kamu akan bertemu dengannya lagi. Jika kamu tidak tahu bagaimana cara pergi, aku bisa mengirimu pergi. Ningki tersenyum. Desir, desir, desir. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Tatapan ini milik para penggarap keluarga Jiang dan para ahli dari berbagai klan yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tapi sekarang, semua orang memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Jangan melangkah terlalu jauh. Jiang posa memandang Ningki lama sebelum kata-kata ini keluar dari mulutnya. Pergi terlalu jauh. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku dibunuh oleh keluarga Jiangmu. Dalam hidup ini, kamu masih ingin membunuhku. Katakan padaku, siapa yang bertindak terlalu jauh? Ningki tersenyum tipis. Tuan, kami semua berasal dari klan manusia. Mengapa kami harus saling membunuh? Kaisar Agung keluarga Jiang kami telah ditekan oleh Anda. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Mohon belas kasihan dan biarkan kami pergi. Salah satu dewa keluarga Jiang menggenggam tangannya pada Ningki. Jika itu kamu, maukah kamu melepaskan aku? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada saat berikutnya, cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan dan langsung menyerang Jiang posa dan dewa keluarga Jiang lainnya. Mereka lengah dan terganggu oleh kecelakaan Jiang Yuexiao. Dewa-dewa ini dilukai oleh Liu Huang dalam satu gerakan. Ayo pergi. Salah satu dewa keluarga Jiang meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Pada akhirnya, hanya Jiang posa yang ditinggalkan oleh Liu Huang. Penggarap alam abadi lainnya semuanya melarikan diri. Meskipun budidaya mereka tidak setinggi Liu Huang, mereka setidaknya adalah pembudidaya alam abadi. Sulit bagi Liu Huang untuk menekan begitu banyak kultifator dengan level yang sama sekaligus. Jiang Tian Su terikat erat oleh cabang pohon willow dan tidak bisa bergerak. Dalam keputus asaan, dia tiba-tiba meraung, ini Ningbei Xuan. Ningbei Xuan yang dewan orang suci tertinggi ingin kaisar agung keluarga Jiang saya tekan di kehidupan saya sebelumnya. 3735 Setelah Jiang Tian Su selesai berbicara, dia ditangkap oleh cabang pohon willow dan menghilang di depan mata semua orang. Para penggarap langkah kelima tanpa batas di kota Mu yang sedikit terkejut. Kemudian, mereka saling memandang, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Tentu saja mereka pernah mendengar nama Ningbei Xuan. Dia pernah menjadi jenius di pavilion bintang kuno dan diberi gelar bodhisattva oleh kaisar bintang saat ini. Selama dia mencapai langkah kelima, dia akan segera menjadi murid utama. Bukan hanya murid utama dari istana bintang tujuh, tetapi murid utama dari cabang utama yang tidak lagi dimiliki oleh pavilion bintang kuno. Kepala dari delapan murid utama. Namun, bertahun-tahun yang lalu, kaisar agung keluarga Jiang, Jiang Yuexiao, tiba-tiba membunuh jenius pavilion bintang kuno, Ningbei Xuan. Pavilion bintang kuno tidak bergerak karena Jiang Yuexiao tidak bertindak karena Jiang Tian Su, tetapi karena perintah dari Majelis Suci. Ada rumor di dunia bahwa Ningbei Xuan memperoleh sesuatu yang tidak diizinkan oleh Parlemen Suci tertinggi untuk muncul di tangan para penggarap biasa ketika dia memasuki reinkarnasi dunia tanpa batas. Itu sebabnya mereka memerintahkan Jiang Yuexiao untuk membunuhnya. Namun, bahkan Jiang Yuexiao tidak mengetahui kebenarannya, apalagi kultifator biasa. Para penggarap tanpa batas seperti mereka dianggap memiliki posisi kekuasaan yang tinggi di semua bidang selain tanah abadi. Kekuatan yang mereka kendalikan sangat kuat, tetapi bahkan mereka tidak mengetahui kebenarannya. Jika itu benar-benar reinkarnasi Ningbei Xuan, maka kita mereka saling memandang dan melihat kilatan keserakahan di mata masing-masing. Tidak, metodenya saat ini terlalu menakutkan. Jangan meremehkannya hanya karena dia berada di alam kelahiran kembali. Liu Huang yang sulit ditangkap itu bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Mari kita segera mengirimkan berita ini kembali ke Majelis Orang Suci Tertinggi. Dengan pantasnya mengirimkan pesan ini, kita juga akan diberi imbalan. Saya akhirnya tahu mengapa keluarga Jiang mengalami begitu banyak masalah kali ini. Ini bukan untuk menyingkirkan amusuh yang kuat dari kehidupanku sebelumnya, tapi diam-diam menekan anak ini dan mendapatkan benda terlarang itu darinya. Kata Yesi Wen, sekarang keluarga Jiang berakhir seperti ini, mereka pantas mendapatkannya. Mari kita laporkan hal ini ke Majelis Suci. Bahkan jika kita membiarkan anak ini pergi, kita akan diberi imbalan. Setelah beberapa dari mereka selesai berkomunikasi, mereka diam-diam mundur. Ningki tidak peduli dengan mereka. Dia hanya peduli pada para penggarap keluarga Jiang yang hadir hari ini. Jiang Posa dan Jiang Tian Su ditekan di alam keberuntungan ilahi. Meskipun para penggarap kematian lainnya telah melarikan diri, para penggarap abadi dan abadi semuanya ditekan oleh Kaisar Willow. Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan mustahil untuk menangkap mereka semua dan membawa mereka kembali ke alam keberuntungan ilahi. Ningki meminta Kaisar Willow untuk melukai mereka dengan serius dan kemudian memasukkannya ke dalam labu pemurnian iblis. Ada lebih dari selusin ahli alam abadi dan puluhan ahli alam abadi. Jika begitu banyak ahli langkah kelima dimurnikan menjadi pil darah, bahkan tubuh Ningki tidak akan mampu menahan kekuatan obat dari pil darah. Labu pemurnian iblis memang merupakan harta suci klan iblis. Dengan itu, ia dapat langsung menangkap orang dan memurnikannya menjadi pil darah. Semua sumber daya budidaya yang mereka konsumsi hingga hari ini akan setara dengan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Namun, fisik klan iblis sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhku tidak lebih lemah dari iblis besar itu, aku tidak akan mampu menahan kekuatan obat dari pil darah ini. Kekuatan dalam pil darah tidak cukup murni. Setelah mengkonsumsinya, saya masih memerlukan waktu tertentu untuk memurnikan dan memurnikannya. Setelah menekan para penggarap keluarga Jiang di kota Muyang, Ningki mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Terlepas dari apakah itu kultifator langkah keempat atau langkah kelima, tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap Ningki secara langsung. Ningki berjalan ke udara selangkah demi selangkah dan tiba di depan pilar batu. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan jarum penusuk jiwa dari tubuh gadis itu. Dia ditarik ke arah Ningki dengan paksa dan mengangkat kepalanya dengan lemah. Siapa namamu? Ningki tersenyum tipis. Ruozu. Gadis itu membuka mulutnya dengan susah payah. Suaranya sangat lemah dan vitalitasnya terus-menerus hilang. Ningki mengeluarkan ramuan penyembuh dan menyuntikannya ke tubuh gadis itu. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantunya memperbaiki efek obatnya. Setelah beberapa nafas, kulit gadis itu menjadi lebih cerah. Namun, fondasi budidayanya sudah hancur. Meskipun dia berhasil mempertahankan hidupnya, budidayanya akan terhenti di ranah Daokue Raiying tahap awal selama sisa hidupnya. Terima kasih, senior. Ruozu memaksakan senyum. Dia sudah menyadari situasinya. Bagi para kultifator, terputusnya jalur kultifasi terkadang lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu musuh keluarga Jiang? Ningki bertanya. Tidak. Ruozu menggelengkan kepalanya. Beberapa tahun lalu, saya melewati tempat ini dan ditekan oleh para penggarap keluarga Jiang tanpa alasan apapun. Saya terjebak hingga hari ini. Kalau begitu, kamu terlibat denganku. Ningki tersenyum. Ruozu tertegun, lalu dia mengangguk sambil tersenyum pahit. Dia telah mendengar percakapan antara Ningki dan keluarga Jiang. Dia sudah menduga bahwa dia telah terlibat dan dijadikan umpan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Di dunia ini, menjadi lemah adalah sebuah dosa. Apakah kamu ingin membalas dendam? Hmm. Ruozu tercengang. Dia memandang Ningki dan menyadari bahwa senyuman di wajah Ningki telah menghilang. Hanya niat membunuh yang tersisa. Ya. Aku akan mengantarmu ke sana. Ningki meraih Ruozu dan berubah menjadi seberkas cahaya, menuju kota leluhur keluarga Jiang. Setelah dia pergi, para penggarap di kota Muyang menghela nafas lega. Kota Muyang yang awalnya tenang menjadi sangat hidup kembali. Banyak kultifator yang menunjukkan ekspresi gembira dan mengungkapkan perasaan mereka kepada orang lain. Beberapa kultifator bahkan menyarankan untuk pergi ke kota leluhur keluarga Jiang untuk melihat apakah Ningki akan menghancurkan keluarga Jiang hari ini. Sebagian kecil petani menolak saran ini dan segera meninggalkan kota Muyang. Namun, sebagian besar kultifator tahu bahwa Ningki bukanlah tipe kultifator iblis yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka berencana pergi ke kota leluhur keluarga Jiang untuk melihat apa yang terjadi. Bagi para kultifator normal, bisa melihat kehancuran keluarga Kaisar Agung adalah sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka temui seumur hidup. Mereka tidak tega melewatkan kesempatan ini. Kota leluhur keluarga Jiang Terlepas dari beberapa tetua alam abadi yang tidak pergi ke kota Muyang, kota leluhur keluarga Jiang sangat kosong saat ini. Ini karena para penggarap langkah kelima yang lebih kuat semuanya telah pergi ke kota Muyang. Para kultifator langkah kelima yang tetap tinggal untuk menjaga kota Muyang telah melihat semuanya dengan jelas melalui mantra. Apa yang harus kita lakukan? Sang Patriark dan yang lainnya sebenarnya bukan tandingan orang itu. Bahkan seorang Kaisar yang hebat pun ditindas. Haruskah kita pergi bersama sekelompok orang dulu? Tidak. Fondasi besar keluarga Jiang ada di sini. Bagaimana kita bisa pergi? Biarpun kita pergi, itu sudah terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengaktifkan arai pelindung hanya dengan sedikit dari kita. Para pembudidaya langkah kelima keluarga Jiang merasa cemas seperti semut di wajan panas. Pada saat yang sama, Ningki telah tiba di pegunungan tertinggi di pusat kota leluhur keluarga Jiang bersama Ruo Su. Dia mendarat di depan sebuah rumah yang sangat megah. Gerbang merah terang itu tingginya lebih dari 100 kaki dan lebarnya 100 kaki, dan di atasnya ada dua karakter besar yang sepertinya diukir dengan pisau dan kapak. Jiang. Keluarga. 3.736. Di negeri Thaili, ada pepatah, satu pavilion, empat keluarga, dan tiga belas gua. Ini mewakili kekuatan paling kuat di negeri Thaili. Keempat keluarga tersebut mewakili empat keluarga kaisar besar umat manusia. Hanya umat manusia saja yang memiliki empat penggarap alam kaisar di Thaili. Ini menunjukkan betapa kuatnya umat manusia di Thaili. Klan Jiang menduduki peringkat pertama di antara empat klan Raja Agung. Kekuatan Jiang Yuexiao lebih kuat daripada Raja Beladiri dari tiga klan lainnya. Oleh karena itu, kota leluhur klan Jiang terletak di tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Energi spiritual di sini sama padatnya dengan kabut. Berkultivasi di sini 10 kali lebih cepat dibandingkan bercocok tanam di tempat lain. Adapun pegunungan tempat balai leluhur klan Jiang berada, energi spiritual di sini 10 kali lebih padat daripada kota-kota sekitarnya. Saat dia tiba, Ningqi memperhatikan menggunakan semacam mantra untuk memurnikan gunung ini seperti hartaroh. Hal ini menyebabkan energi spiritual di bagian lain kota leluhur keluarga Jiang melonjak menuju tempat ini. Jumlah energi spiritual di sini hanya berada di urutan kedua setelah aliran utama pavilion sistem bintang kuno dan jauh lebih kuat daripada pegunungan di tujuh istana bintang besar. Mereka memang layak menjadi keluarga kaisar yang hebat. Untuk menempati tempat yang bagus untuk bercocok tanam, tidak heran mereka memiliki begitu banyak orang jenius. Ningqi tersenyum. Ekspresi Ruo Zhu dipenuhi ketakutan. Dia adalah manusia, jadi dia lebih takut pada empat keluarga kaisar besar daripada ras asing lainnya. Sekte kelas dua dan tiga biasa semuanya terkait dengan empat keluarga kaisar besar. Mereka adalah pengikut atau hanya diciptakan oleh para penggarap dari keluarga kaisar besar. Jika bukan karena kaisar pavilion sistem bintang kuno saat ini juga seorang manusia, kekuatan manusia di Thaili sudah lama dipersatukan oleh empat keluarga kaisar besar. Senior, meskipun sumberku rusak dan aku tidak akan bisa maju tidak peduli bagaimana aku berkultivasi, keluarga Ji yang terlalu kuat. Jika kita menyentuhnya, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi kita di Thaili. Kruo Zhu berkata kepada Ningqi dengan ekspresi ragu-ragu setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Kecepatan Ningqi menekan Jiang Yuexiao begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, sebagai seorang kultivator Daokuera Ying Rilem, dia tidak tahu betapa menakutkannya keberadaan kaisar Rilem. Namun, dia memiliki pemahaman mendalam tentang keluarga Jiang yang besar dan subur. Baginya, bahkan tanpa kaisar agung, keluarga Jiang masih merupakan eksistensi yang tidak dapat dijangkau oleh para pembudidaya biasa. The strength of the Jiang family depends on who is in charge. Now that the emperor of the Jiang family has been suppressed, though you think the Jiang family has anything to fear. Ningqi Smilet But, Kruozu's emotions were very complicated. Logically spanking, she had been implicated by Ningqi's mother, and her origin had been severely damaged. She sold have hated him. But now, he wanted to stand up for her and fight against the enormous Jiang family. Not only did she not hate him, she was even a bit touched. Becaus of this, she did not want Ningqi to be in danger becaus of this. No but, the Holy Council already knows of my existence, so it can stay here for too long. In it, Ningruo's secret site. Ningqi Smilet Watch how the Jiang family is destroyed. As soon as he finished spea king, he struck with his palm. The sharp power was like a knife, slashing on the board with the words Jiang family on the vermilion gate. Boom. A loud noise was heard. The board that had been refined with a secret technique and called be used as a fourth or fifth great primordial spiritual treasure was chewed in half and fell to the ground. The cultivators who ruseth over saw this and look at Ningqi with even more respect. Countless disciples of the Jiang family stood around the mountain rang like wooden statues. Many others hid in the Jiang family's ancestral courtyard. When they noticed that the Jiang family's signboard had been smashed by Ningqi, they were revealed with anger, resentment, and fear. How many years had it been since they were reborn? They had been instilled with the belief that the Jiang family was invincible. In reality, the Jiang family was indeed invincible. With Jiang UXiao around, even the forces of the author 13 kafes would not attack the Jiang family disciples. But today, they had personally witnessed the Jiang family Plakue being split in half by an outsider. And they called them do anything about it. However, some Jiang family disciples didn't know what happened in Muyang Town. How dare you! A rebirth state cultivator flew through the air. When he saw the broken Plakue on the ground, his eyes turned red. He started at Ningqi and greet his teeth. How dare you break the Plakue of my Jiang clan? What? I'm going to break the gate of the Jiang family. Ningqi low get as he kicked out with one leg. At that moment, he activated the nine inner hidden guides. The terrifying power in his body surged into his right leg and struck the Vermilion gate. The restrictive spell on its satirate, and the incomparably the majestic Vermilion door was kicked into countless VHS, scattering on the ground. If Ningqi had not activated the nine inner hidden guides, he would then have been able to break the gate with his current strength. What terrifying power! Saya mendengar bahwa gerbang keluarga Jiang pada awalnya hanyalah gerbang biasa. Namun, setelah bertahun-tahun disempurnakan oleh ahli keluarga Jiang yang tak terhitung jumlahnya, kekerasan gerbang tersebut sebanding dengan kelas lima atau bahkan kelas enam. Harta karun spiritual primordial. Saya tidak mengira dia akan menghancurkannya dengan satu tendangan. Yang Maha Kuasa yang bereinkarnasi memang sangat kuat. Serangan barusan mungkin memiliki kekuatan tingkat kematian. Bagaimana mungkin seorang kultifator tingkat kelahiran kembali biasa bisa sekuat itu? Para penggarap di kehampaan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kamu pantas mati. Murid keluarga Jiang dari negara kelahiran kembali juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia menyadari bahwa bahkan gerbang merah terang telah dipatahkan oleh tendangan Ningqi, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ningqi. Oleh karena itu, dia tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia mundur menuju halaman leluhur keluarga Jiang sambil meneriaki Ningqi. Mengapa para leluhur belum muncul? Apakah mereka semua mengasingkan diri? Bagaimana kami bisa diintimidasi oleh seorang kultifator di depan halaman leluhur? Ini merupakan penghinaan besar bagi keluarga Jiang. Dia berpikir sambil mundur. Apakah aku pantas mati? Lalu kenapa kamu tidak datang dan membunuhku? Ningqi tersenyum. Tunggu saja, para leluhur akan datang dan menekanmu. Saya akan membiarkan anda merasakan api penyucian keluarga Jiang. Dia berkata dengan marah. Jika leluhur dari negara kematian dan negara sempiternal dari keluarga Jiang berani untuk keluar, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa mereka membiarkan saya bertindak begitu lancang di sini? Tidak bisakah kamu melihat melalui ini? Ningqi tersenyum, melangkahi gerbang rusak di tanah, dan berjalan menuju Ruo Zhu tertegun sejenak. Lalu, dia mengertakkan gigi dan segera mengikuti di belakang Ningqi. Karena itu sudah terjadi, dia hanya bisa mengikuti di belakang Ningqi untuk memiliki harapan meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa keluarga Jiang tampaknya tidak sekuat yang dia bayangkan. Seseorang telah menyerang pintu mereka, tapi tetap saja, tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Mungkinkah, keluarga Jiang takut? Tubuh Ruo Zhu gemetar saat memikirkan hal ini. Jejak antisipasi perlahan muncul di matanya. Mungkin, dia benar-benar bisa membalas dendam hari ini. 3.737 Jangan mendekat. Ketika dia melihat Ningqi berjalan ke arahnya, matanya berkilat ketakutan. Saat berikutnya, dia berbalik dan berteriak. Leluhur, cepat keluar dan bunuh musuh. Raungannya bergema di langit. Hampir menyebar ke seluruh kota leluhur keluarga Jiang. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada kultifator keluarga Jiang yang muncul. Ningqi berdiri di sana dengan senyum tipis dan tidak menghentikan pihak lain untuk meminta bantuan. Apa yang sedang terjadi? Pihak lain tercengang, matanya dipenuhi kebingungan yang mendalam. Pada saat ini, aura melesat ke langit. Ketika kultifator reinkarnasi keluarga Jiang melihat ini, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Leluhur, di sini. Sayangnya, aura itu tidak menghampirinya. Sebaliknya, ia dengan cepat melarikan diri dari halaman leluhur keluarga Jiang. Ingin pergi. Sudut mulut Ningqi sedikit terangkat, sedikit ejekan di matanya. Sesaat kemudian, sebatang pohon willow tiba-tiba muncul di udara dan menghempas dengan keras ke arah sosok itu. Sosok itu segera melolong menyedihkan dan jatuh langsung ke tanah, mendarat tepat di kaki murid reinkarnasi keluarga Jiang. Ini adalah seorang kultifator alam mati. Itu adalah leluhur alam mayat hidup dari halaman ketiga keluarga Jiang. Saya kenal dia, namanya Jiang Lufeng. Dahulu kala, dia juga seorang kultifator pavilion bintang kuno. Kemudian, dia tidak memiliki harapan untuk menerobos ke alam abadi, jadi dia kembali ke keluarga Jiang dari alam abadi. Pavilion bintang kuno dan mengambil alia oladiakon di tiga halaman. Beberapa penggarap di kehampaan mengenali penggarap alam mati yang mencoba melarikan diri tetapi ditekan oleh Kaisar Liu. Ketika mereka melihat Jiang Lufeng dengan mudah ditekan, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Setelah kehilangan Jiang Yuexiao, klan Jiang yang tadinya sangat kuat tampaknya menjadi sangat lemah. Bukan saja mereka tidak melawan ketika diserang, mereka bahkan berusaha melarikan diri. Keluarga Jiang sudah terlalu lama tidak terkalahkan dan tidak memiliki musuh. Para penggarap keluarga Jiang jarang berkelahi dan tidak kekurangan sumber daya budidaya. Hal ini menyebabkan para penggarap keluarga Jiang menjadi kuat, tetapi mereka hanya dapat menggunakan budidaya mereka dan harta Dharma untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Sekarang Kaisar Agung Jiang telah memasuki alam samsara tanpa batas, keluarga Jiang tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Seorang kultifator alam mati yang lewat berkata dengan ekspresi rumit. Jadi begitu. Ketika para penggarap langkah keempat dan ketiga di dekatnya mendengar ini, sedikit pemahaman muncul di mata mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa keluarga Jiang begitu lemah setelah kehilangan alam Kaisar. Sebelumnya, dia mengira para penggarap alam abadi telah melarikan diri karena mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan musuh mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi sekarang, dia melihat Jiang Lufeng masih memilih melarikan diri bahkan setelah musuh datang mengetuk pintu mereka. Alasan sebenarnya adalah keluarga Jiang mendapat dukungan dari seorang penggarap alam Kaisar. Tanpa dukungan itu, mereka tidak lagi seberani kultifator biasa dari sekte kelas dua atau tiga. Mereka juga kekurangan sesuatu yang sangat penting bagi para kultifator, keberanian. Patriark Lufeng. Murid reinkarnasi keluarga Jiang menunduk untuk melihatnya, dan ekspresi keheranan langsung muncul di wajahnya. Orang yang dicambuk oleh dahan pohon willow tidak lain adalah nenek moyang dari garis keturunannya. Menurut senioritas, pihak lain adalah kakek buyutnya. Tuan, jangan melangkah terlalu jauh. Keluarga Jiang saya didukung oleh Dewan Suci. Jika Anda bertindak terlalu jauh, Dewan Suci tidak akan melepaskan Anda. Jiang Lufeng perlahan berdiri dari tanah dan menatap lurus ke arah Ningki. Ekspresinya tenang, seolah tidak takut sedikitpun, seolah yang baru kabur bukanlah dirinya. Patriark, orang ini menyerang keluarga Jiang kita tanpa alasan. Cepat panggil leluhur lainnya untuk keluar dan bunuh dia. Murid reinkarnasi keluarga Jiang berkata dengan tergesa-gesa. Dia dapat melihat bahwa metode Ningki sangat luar biasa. Bahkan Jiang Lufeng telah dikalahkan dalam satu gerakan, dan dia bahkan menggunakan kata-kata untuk mengancamnya. Keberadaan seperti itu kemungkinan besar terjadi di alam sempiternal. Namun, alam sempiternal tidak dianggap sebagai yang terkuat di keluarga Jiang. Pada dasarnya, ada sempiternal Patriark di setiap halaman. Menurutnya, selama salah satu dari leluhur ini keluar, pihak lain harus berlutut dan memohon belas kasihan. Diam! Kaisar Agung keluarga Jiang kita telah dibunuh olehnya, dan para leluhur alam abadi semuanya telah melarikan diri. Sekarang, keluarga Jiang hanya tinggal bersamaku dan beberapa orang lainnya. Kami sama sekali bukan tandingannya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga murid reinkarnasi keluarga Jiang. Suara ini mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Apa? Kaisar Agung dibunuh olehnya? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi keheranan muncul di wajahnya saat dia menatap kosong ke arah Ningki. Saya adalah seorang kultifator kegelapan, dan saya adalah musuh bebuyutan Dewan Suci. Apakah menurut Anda tak seperti itu akan berhasil? Ningki tersenyum tipis. Jiang Lufeng terkejut, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia bertanya dengan suara rendah, apa yang perlu kamu lakukan untuk melepaskan keluarga Jiangku? Hari ini, keluarga Jiangmu akan dimusnahkan. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tunggu, keluarga Jiang memiliki perbendaharaan yang hanya kami para tetua yang tahu cara masuknya. Jika kamu melepaskanku, aku akan membawamu ke dalam perbendaharaan. Ada berbagai macam harta karun di dalamnya. Itu semua adalah kekayaan yang dikumpulkan keluarga Jiang saya selama bertahun-tahun. Jiang Lufeng buru-buru berkata ketika dia melihat Ningki hendak menyerang. Perbendaharaan keluarga Jiang. Keserakahan muncul di mata para penggarap di sekitarnya ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka dengan cepat bereaksi dan segera menyembunyikan keserakahan di mata mereka. Mereka memandang Ningki dengan iri. Berapa banyak harta surgawi yang dikumpulkan keluarga Jiang selama bertahun-tahun. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana Jiang Yuexiao bisa meninggalkan barang bagus di perbendaharaan keluarga Jiang Anda? Dia mungkin membawanya, dan sekarang benda itu berubah menjadi ketiadaan bersamanya. Mengenai apa yang ada di perbendaharaan, saya akan masuk dan melihatnya setelah saya menghancurkan keluarga Jiang Anda. Ningki mencibir. Cabang pohon wilau tiba-tiba muncul di kehampaan dan membombardir tubuh Jiang Lufeng. Dia melolong dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya menjadi sangat putus asa. Pada saat yang sama, Ningki sekali lagi mengeluarkan labu pemurnian iblis. Kepulan asap hitam keluar dari sana Lufeng yang terluka parah. Kemudian, asapnya menghilang ke dalam mulut labu tersebut. Tidak buruk. Kali ini, saya akan menggunakan metode alkimia langkah kelima keluarga Jiang Anda untuk melihat apakah saya dapat menyempurnakan ramuan ilahi yang memungkinkan saya mencapai langkah kelima. Ningki tersenyum pada kultifator reinkarnasi keluarga Jiang. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh-ta'acuh, keluarga Jiang langkah kelima, tidak perlu bersembunyi lagi. Kamu bisa bersembunyi sekarang, tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Keluarlah dan bertarunglah denganku. Kamu mungkin punya kesempatan untuk menang. Jika tidak, keluarga Jiangmu pasti akan dimusnahkan hari ini. Kesunyian. Terjadi keheningan yang mematikan. Seolah-olah tidak ada makhluk hidup di keluarga Jiang. Tidak ada suara sama sekali. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak ingin mati sambil berdiri. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, pohon wilau raksasa tiba-tiba muncul di udara, dan aura agung langsung menyelimuti seluruh keluarga Jiang. Ketika para penggarap langkah kelima keluarga Jiang yang bersembunyi melihat ini, wajah mereka segera menunjukkan ekspresi putus asa dan kesedihan. Hai. Para pembudidaya di sekitarnya menghirup udara dingin. Mereka akhirnya melihat tubuh asli Kaisar Liu. Terlebih lagi, beberapa kultifator bermata tajam bahkan melihat sosok banyak kultifator bergelantungan di tubuh Kaisar Liu. Di antara mereka adalah Jiang Posa dan Jiang Tian Su, yang baru saja ditindas. Kaisar Liu dari Sekte Tai Chu memenuhi reputasinya. Seorang kultifator alam mati melihat tubuh asli Kaisar Liu dan bergumam pada dirinya sendiri. Seorang kultifator alam mati yang mampu menekan seorang kultifator alam mati dengan level yang sama adalah seorang ahli kelas 1 dimanapun dia berada. Kecuali jika Kaisar Agung muncul, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Kaisar Liu, selanjutnya, Anda akan menangkap tikus-tikus itu. Tangkap semua garis keturunan keluarga Jiang Langkah kelima hidup-hidup. Jangan biarkan siapapun di bawah keluarga Jiang Langkah kelima hidup-hidup. Ningki tersenyum tipis. Ketika Liu Huang mendengar ini, jutaan cabang pohon willow di tubuhnya melesat secepat kilat. Beberapa menyelimuti klan Jiang, sementara yang lain terbang menuju sekitar pegunungan. Jelas sekali, para murid klan Jiang yang tidak berada di kota leluhur klan Jiang juga berada dalam jangkauan serangan Liu Huang. 3738 Ceritan terus terdengar dari kota leluhur keluarga Jiang. Cabang pohon willow yang berlumuran darah mengalir melalui kerumunan dan secara akurat membunuh para pembudidaya dengan garis keturunan keluarga Jiang di depan wajah-wajah yang tercengang. Bagi para ahli alam abadi, garis keturunan mereka secara kasar dapat dilihat secara sekilas. Bahkan jika garis keturunan mereka tipis, mereka tidak bisa lepas dari serangan Liu Huang. Di kota leluhur besar keluarga Jiang, mungkin hanya ada beberapa ratus ribu petani dengan garis keturunan keluarga Jiang. Jutaan kultifator dan manusia yang tersisa semuanya berada di bawah jurisdiksi keluarga Jiang. Mereka tidak memiliki garis keturunan keluarga Jiang, jadi mereka tidak terpengaruh oleh Liu Huang. Namun, saat ini, mereka merasa seperti akhir dunia. Murid keluarga Jiang yang dulunya mendominasi sekarang sama takutnya dengan anjing. Mereka dengan mudah dibantai dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Adapun para kultifator langkah kelima, mereka bahkan lebih sengsara. Setelah terluka para oleh kaisar Liu, mereka langsung dipenjarakan dan digantung di pohon willow. Ningki berdiri di halaman leluhur keluarga Jiang dengan tangan di belakang punggung. Dia menutup telinga terhadap permohonan menyedihkan di luar. Ada kultifator langkah kelima yang bersembunyi di keluarga Jiang yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri ke arahnya. Saat mereka berlutut di tanah, mereka dipenjarakan oleh Liu Huang. Ruo Zhu berdiri di belakang Ningki dan menatap kosong pada pemandangan ini. Detak jantungnya tanpa sadar bertambah cepat berkali-kali dan wajah kecilnya menjadi sangat merah. Keluarga Jiang sudah selesai. Para penggarap di kehampaan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Sejak Liu Huang muncul, adegan selanjutnya serupa dengan yang mereka harapkan. Keluarga Kaisar Agung yang bermartabat lebih rendah daripada sekte kelas 3 dalam menghadapi musuh yang kuat. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berdiri untuk menggalang semangat tentara. Jika Kaisar Agung Jiang masih di sini, saya khawatir dia akan sangat kecewa melihat pemandangan ini. Saya awalnya berpikir bahwa keluarga Jiang telah menjadi begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Bahkan pavilion bintang kuno pun tidak akan mudah melakukannya. Mengambil tindakan melawan keluarga Jiang. Saya tidak menyangka bahwa keluarga Kaisar Agung tanpa Kaisar Agung akan begitu rentan. Sekte kelas 1 manapun dapat dengan mudah membantai para pembudidaya keluarga Jiang ini. Tampaknya 3 keluarga lainnya tidak sekuat itu. Satu-satunya yang kuat adalah para penggarap alam Kaisar Agung dan beberapa tetua alam abadi, kan? Tepat. Dalam sekejap, citra terhormat klan Kaisar Agung di hati semua orang runtuh. Banyak pembudidaya asing dari 13 gua lainnya memiliki ekspresi jelek ketika melihat ini. Mereka tidak bisa tidak bertanya pada diri sendiri apakah kekuatan mereka sama lemahnya dengan keluarga Jiang setelah kehilangan Kaisar Agung mereka. Pada akhirnya, mereka mendapat jawaban. Jawaban ini membuat hati mereka terasa berat sejenak. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepociteh, Kaisar Liu telah mencabut semua cabang pohon willownya. Darah terus menetes hingga membentuk danau kecil darah di bawahnya. Dari situ, dapat dilihat berapa banyak kultifator keluarga Jiang yang dibunuh Kaisar Liu dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepociteh. 1-2-3 Ningqi mengangkat kepalanya dan menghitung. Termasuk Jiang Posa, ada 8 pembudidaya langkah kelima keluarga Jiang yang tergantung di pohon. Termasuk mereka yang tersedot ke dalam labu pemurnian iblis, totalnya ada sekitar 40 orang. Sebuah keluarga memiliki lebih dari 40 kultifator langkah kelima. Jika beberapa penggarap alam abadi yang melarikan diri dimasukkan, keluarga Jiang memang kuat. Jiang Tiansu telah mencapai alam abadi di usia yang begitu muda, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki pendapat tertentu dalam keluarga Jiang. Jika tidak, Jiang Yuexiao tidak akan memintanya dan Jiang Posa merencanakan masalah ini. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan lebih dari 40 pembudidaya langkah kelima. Akankah labu pemurnian iblis meledak? Ningqi memikirkannya dan memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini. Dia langsung menyedot pembudidaya langkah kelima keluarga Jiang ke dalam labu pemurnian iblis dan hanya menyisakan Jiang Tiansu dan Jiang Posa. Ningqi tidak berencana membiarkan yang pertama memasuki siklus reinkarnasi begitu awal, dan yang terakhir memiliki tingkat budidaya alam abadi. Jika dia memasuki labu pemurnian iblis, Ningqi mungkin tidak bisa menekan dan memurnikannya. Bintang jahat ini benar-benar menghancurkan keluarga Jiang. Kemana Kaisar Agung keluarga Jiang pergi? Jika dia ada di sini dan menindas anak ini, aku mungkin bisa menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Gongsun Wufo melihat sekeliling dengan ekspresi jelek. Para penggarap alam karma dari Sekte Naga Biru besar mempunyai pemikiran yang sama dengannya. Ketika Ningqi membunuh Jiang Yuexiao, mereka masih berada di alam penciptaan dan tidak mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut. Saat itu, hati mereka dipenuhi pertanyaan. Mengapa keluarga Kaisar Agung begitu mudah dihancurkan? Mengapa Kaisar Agung keluarga Jiang tampaknya tidak membunuh Ningqi? Keluarga Jiangku yang hebat, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Jiang posa memerah, dan dia masih tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Adapun Jiang Tiansu, dia sepertinya kerasukan. Dia hanya bisa menatap kosong pada segala sesuatu di depannya dengan mata terbuka lebar. Lalu, dia dengan kaku memutar lehernya dan menatap Ningqi, matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa orang yang pernah kalah darinya di masa lalu bisa menghancurkan segalanya dalam waktu sesingkat itu setelah memasuki siklus reinkarnasi. Terima kasih, senior, karena telah membalas dendam pada Ruozu. Setelah beberapa saat hening, Ruozu tiba-tiba berlutut dan membungkuk pada Ningqi. Kamu terlibat karena aku. Aku juga berselisih dengan keluarga Jiang, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Sedangkan untuk lukamu, ada tempat yang mungkin bisa menyembuhkannya. Ningqi tersenyum. Tempat apa? Ruozu tercengang. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Ningqi dengan lembut meraih lengan Ruozu. Saat berikutnya, mereka berdua dan Kaisar Liu menghilang ke dalam kehampaan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka terdiam beberapa saat sebelum mereka tidak bisa menahan nafas. Perbendaharaan keluarga Jiang. Mata seseorang tiba-tiba bergerak, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan. Banyak orang bereaksi dan langsung menjauhkan diri satu sama lain, saling memandang dengan mata waspada. Keluarga Jiang telah dihancurkan, namun dewan orang suci tertinggi pasti akan mengirim seseorang ke sini. Mungkin para penggarap alam tanpa batas sedang dalam perjalanan. Jangan saling membunuh. Begitu kita memasuki perbendaharaan, kita akan membagi semuanya secara merata. Seseorang menyarankan. Orang yang menyarankan adalah seorang kultifator alam mati. Ketika kultifator langkah kelima lainnya mendengar ini, mereka ragu-ragu selama beberapa saat sebelum mengangguk. Ketika para kultifator langkah keempat melihat ini, ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Jelas sekali bahwa mereka telah dikucilkan. Keluarga Jiang telah dihancurkan, jadi barang-barang itu secara alami adalah milik dewan orang suci tertinggi. Kalian semua, cepat pergi. Sesosok tiba-tiba naik ke langit. Ini adalah kultifator langkah keempat di alam kelahiran kembali, tetapi ketika dia melihat kultifator langkah kelima, matanya dingin tanpa rasa hormat sedikitpun. Seorang kultifator alam tanpa batas. Semua orang tercengang. Ketika para penggarap langkah kelima melihat ini, mereka secara tidak sadar mengerutkan kening. Namun, sebelum mereka dapat berbicara, sosok lain muncul lagi. Saya hampir lupa tentang perbendaharaan keluarga Jiang. Ningki bergumam pada dirinya sendiri, lalu pandangannya tertuju pada kultifator alam kelahiran kembali. Sepertinya saya pernah mendengar bahwa Anda adalah seorang kultifator alam tanpa batas. 3739 Semua orang terdiam saat melihat Ningki kembali. Para kultifator langkah kelima saling memandang dan diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah kultifator negara kelahiran kembali yang mengaku sebagai kultifator Jiang tanpa batas yang memiliki rasa Sadenfrude. Tentu saja, mereka tidak berani menentang parlemen Sein tertinggi. Jika kultifator samsara ini ingin mengambil harta keluarga Jiang untuk dirinya sendiri, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Jika mereka menyinggung parlemen tertinggi Sein, mereka bisa melupakan kedudukan mereka di dunia. Mereka akan menjadi seperti para penggarap kegelapan, Namun, mereka juga tidak mau membiarkan seorang junior mengambil perbendaharaan begitu saja. Sekarang Ningki telah muncul kembali, mereka sudah menyerah pada perbendaharaan keluarga Jiang dan ingin menonton pertunjukan tersebut. Para penggarap Jiang tanpa batas dan para penggarap kegelapan adalah musuh Bebu Yutan. Mereka akan bertarung satu sama lain saat bertemu. Tidak apa-apa jika kultifator samsara itu tidak menunjukkan dirinya, tetapi sekarang setelah dia bertemu Ningki, semua orang sudah bisa memprediksi nasibnya. Tidak, kamu tidak pergi. Kultifator negara kelahiran kembali menatap Ningki, tercengang. Jejak penyesalan muncul di kedalaman matanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menunggu lebih lama sebelum menunjukkan dirinya. Namun, perbendaharaan keluarga Jiang terlalu menggiurkan. Bahkan jika perbendaharaan hanya menyimpan sumber daya budidaya biasa, itu tidak sebanding dengan sumber daya yang sangat besar. Keluarga Jiang memiliki ratusan ribu petani. Berapa banyak sumber daya budidaya yang dikonsumsi setiap tahun? Jika semua sumber daya ini ditempatkan di tangan satu orang, itu akan sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Agung pun akan tergoda olehnya, kecuali Kaisar Agung yang sendirian dan tidak memiliki murid. Keberadaan ini hanya memperhatikan hal-hal yang dapat mereka gunakan, seperti materi spiritual tingkat matahari mendalam dan sage mendalam. Justru karena inilah dia mau tidak mau melangkah maju ketika seseorang ingin membagi perbendaharaan keluarga Jiang. Jika dia mengambil perbendaharaan keluarga Jiang, bahkan jika dia tidak dapat menyimpannya untuk dirinya sendiri dan harus menyerahkannya, dia masih akan menerima sejumlah besar sumber daya yang cukup untuk dia kembangkan ke langkah kelima. Saya memang pergi, tapi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan kembali. Ningki tersenyum. Anda. Jejak kemarahan muncul di mata pihak lain, seolah dia hendak menyerang. Namun, di saat berikutnya, sosoknya telah berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan. Untungnya, reaksiku cepat, dan aku memiliki jimat kecepatan ilahi yang dianugerahkan oleh sekte. Kecepatanku saat ini mungkin sebanding dengan keberadaan alam kesempurnaan Agung. Dia seharusnya tidak bisa mengejarnya, kan? Kecuali Kaisar Liu mengambil tindakan. Saat dia memikirkan hal ini, kultifator tahap kelahiran kembali ini tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak. Melihat ke bawah, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia terikat erat oleh ranting willow. Suara mendesing. Dengan gelombang lembut dari cabang pohon willow, kultifator negara kelahiran kembali ini dikirim kembali ke Ningki. Kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Ningki tertawa. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan apapun yang kamu mau. Aku seorang kultifator perbatasan tanpa batas, lupakan saja membuatku berlutut dan memohon belas kasihan. Kultifator alam tanpa batas tahap kelahiran kembali mengungkapkan ekspresi pantang menyerah. Aku tahu, ketika para penggarap kegelapan dan penggarap tanpa batas bertemu, salah satu dari mereka pasti akan mati. Itu sebabnya aku tidak berencana membuatmu memohon belas kasihan. Terlebih lagi, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memohon belas kasihan di depan orang lain. Saya. Ningki tersenyum dan mengeluarkan labu pemurnian iblis. Embusan asap hitam muncul darinya dan menyelimuti penggarap tahap kelahiran kembali tanpa batas sebelum menghilang ke dalam mulut labu. Semua orang berusaha keras untuk menjaga ketenangan mereka ketika mereka melihat ini, dan mereka tidak berani mengungkapkan sedikitpun ekspresi yang tidak biasa karena mereka sangat takut Ningki akan membawa mereka pergi. Sayang sekali. Ningki melirik ke halaman leluhur keluarga Jiang. Setelah bertahun-tahun disempurnakan, halaman ini telah menjadi tempat budidaya yang berharga. Energi spiritual dalam radius 10.000 mil pada dasarnya berkumpul di sini. Seorang kultifator langkah ketiga biasa yang berkultifasi di sini setara dengan mengonsumsi ramuan setiap hari, dan mereka tidak perlu khawatir tentang penyimpangan Ki karena mengonsumsi terlalu banyak ramuan. Bahkan para kultifator langkah keempat dan kelima akan mendapat manfaat besar dari tempat ini, dan kecepatan kultifasi mereka akan 10 kali lebih cepat daripada di tempat biasa. Misalnya, jika sekte kelas 3 dibandingkan dengan tempat ini, kedua sekte tersebut akan memiliki penggarap dengan bakat yang sama. Kultifator sekte kelas 3 memerlukan waktu seribu tahun untuk menerobos, namun di halaman leluhur keluarga Jiang, dibutuhkan waktu kurang dari 100 tahun. Ini juga alasan mengapa banyak sekte ingin menjadi pengikut keluarga Jiang, dan mereka akan melakukan apa saja untuk memasuki kota leluhur keluarga Jiang untuk bercocok tanam. Jika halaman ini dapat dipindahkan ke alam penciptaan ilahi, itu akan memungkinkan UR kecil dan yang lainnya untuk berkultifasi lebih cepat. Sayangnya batasan di halaman ini terlalu kuat, dan dengan budidaya Ningki, dia tidak bisa memindahkannya sama sekali. Jika pembatasan ini dilanggar, tidak ada gunanya memindahkan halaman ini. Inilah yang dirasakan Ningki sangat disayangkan. Tempat ini hanya dapat bermanfaat bagi orang lain. Sekilas, Ningki mengunci pandangannya pada sebuah aula di kedalaman halaman leluhur keluarga Jiang. Dia bisa merasakan bahwa pembatasan di aula jauh lebih kuat daripada di tempat lain. Itu seharusnya dibuat oleh Jiang Yuexiao sendiri. Tempat ini kemungkinan besar adalah tempat perbendaharaan keluarga Jiang berada. Dengan sedikit gerakan, Ningki muncul di depan aula. Pada pelakat di atas pintu masuk utama aula, terukir beberapa kata besar perbendaharaan keluarga Jiang. Lebih dari selusin mayat tergeletak di pintu masuk yang tertutup rapat. Berdasarkan aura yang tersisa pada mayat, terlihat bahwa mereka semua adalah kultifator langkah keempat. Mereka mungkin berencana bersembunyi di perbendaharaan, tetapi mereka tidak tahu cara membuka pintu, jadi mereka dibunuh oleh Kaisar Liu satu persatu. Ningki melirik pavilion harta karun dan menemukan bahwa mantra pembatas di sini belum dihancurkan oleh Kaisar Liu. Dengan kata lain, dengan kekuatan Kaisar Liu, mustahil baginya untuk menghancurkan mantra pembatas yang dibuat oleh keberadaan Kaisar Rilem. Dengan cara ini, kemungkinan besar masih ada beberapa pembudidaya Klan Jiang yang bersembunyi di pavilion harta karun. Orang itu ada di sini lagi. Sial, pedang terbang kesusahan telah dikirim begitu lama. Mengapa keluarga Feng, keluarga Wei, dan keluarga Yue belum tiba? Sebagai empat keluarga besar Kaisar umat manusia, kita harus bersatu melawan musuh bersama. Tidak masalah. Tidak perlu takut. Jika kita bersembunyi di sini, dia tidak akan bisa menyerang kecuali dia menggunakan teknik untuk menekan Kaisar Agung lagi. Namun, menurut tebakanku, teknik itu tidak akan berhasil. Itu milik anak ini, jadi dia mungkin tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Di dalam perbendaharaan keluarga Jiang, tiga penggarap alam abadi berkumpul di depan sebuah bola transparan besar. Di dalam bola, mereka bisa melihat sosok Ningqi di pintu masuk perbendaharaan. Selain itu, ada beberapa murid keluarga Jiang berwajah pucat berdiri di sekitar mereka bertiga. Murid keluarga Jiang ini adalah fondasi sebenarnya dari keluarga Jiang. Masing-masing dari mereka memiliki kualifikasi dan prospek yang tidak lebih lemah dari Jiang Tian Su. Oleh karena itu, mereka segera diterima oleh para penggarap alam abadi yang telah melarikan diri dari kota Muyang. Anak ini seharusnya tidak tahu bahwa kita bersembunyi di sini. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menghancurkan batasan yang ditetapkan oleh Kaisar Agung, dia dengan sendirinya akan pergi. Salah satu penggarap alam abadi keluarga Jiang berkata dengan ekspresi muram. Ya, kali ini keluarga Jiang menderita bencana besar. Selama kita masih hidup, murid keluarga Jiang ini masih di sini, dan beberapa murid keluarga Jiang telah bergabung dengan sekte lain, tidak akan lama lagi kita akan datang. Bangkit kembali. Penggarap alam abadi lainnya mengangguk. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba merasakan tanah berguncang. Apa yang dia lakukan? Tiga penggarap alam abadi menatap bola kristal itu, tercengang. Di luar pintu, Ningki meraih pilar perbendaharaan keluarga Jiang dengan kedua tangannya dan tertawa dengan suara rendah. Saya tidak bisa mengambil halaman, tapi tidak bisakah saya memindahkan aula. Bangun. Dengan raungan yang keras, perbendaharaan keluarga Jiang bergetar hebat. Tiga ribu tujuh ratus empat puluh. Apa yang dia coba lakukan? Merasakan guncangan di aula, para penggarap keluarga Jiang di dalam aula tercengang. Para penggarap di luar juga tercengang. Mereka samar-samar menebak rencana Ningki. Dia sebenarnya berencana memindahkan seluruh paviliun harta karun keluarga Jiang. Ada batasan yang ditetapkan oleh Kaisar Agung. Benda itu tidak bisa disimpan di cincin interspatial. Kemana dia bisa memindahkannya? Mungkin dia punya cara lain. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Liu Huang sulit ditangkap? Dia mungkin bersembunyi di dunia kecil. Tetapi, masih ada orang yang tidak percaya bahwa Ningki bisa merampas seluruh paviliun harta karun keluarga Jiang. Di dunia Senluo, setiap sekte memiliki tempat untuk memfasilitasi para murid di bawah yurisdiksi mereka untuk menukarkan sejumlah sumber daya budidaya. Namun, untuk mencegahnya dicuri, paviliun harta karun pada dasarnya memiliki susunan untuk mengisolasi cincin interspatial. Selain itu, keluarga Jiang adalah keluarga Kaisar Agung. Harus ada beragam arrai di dalamnya, membuatnya lebih aman. Bangkit! Ningki meraung. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kera iblis, dan sembilan gerbang tersembunyi batin terbuka pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, kekuatan tubuh Fana Ningki sebanding dengan seorang kultifator mayat hidup biasa. Paviliun harta karun keluarga Jiang tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan pilar-pilar di tanah dicabut oleh Ningki. Di dalam paviliun harta karun. Tidak masalah. Biarpun dia memindahkan seluruh aula, jika kita tidak keluar, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Lagi pula, kemana dia bisa memindahkan aula sebesar itu? Hal itu hanya bisa menjadikannya sasaran kritik publik. Pada saat itu, bala bantuan dari tiga keluarga lainnya dapat dengan mudah menemukannya. Seorang kultifator alam abadi keluarga Jiang melihat pemandangan di bola kristal dengan keringat dingin di dahinya. Namun, dia masih sangat tenang. Cara ini tidak akan berpengaruh apapun pada mereka. Jika bukan karena keluarga Jiang tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan melakukan hal gila seperti itu, itu sama saja dengan seorang kultifator alam mati yang ingin memindahkan seluruh aula. Liu Huang Ningki tiba-tiba berteriak. Saat berikutnya, cabang pohon willow yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kehampaan, mengikat erat seluruh paviliun harta karun keluarga Jiang. Hancurkan! Ningki mencibir. Setelah Liu Huang menerima perintah tersebut, dia mengacungkan dahan pohon willownya dan menghantamkan paviliun harta karun tersembunyi klan Jiang ke tanah. Setiap kali dia menghancurkannya, tanah bergetar dan bergemuruh tanpa henti. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Kaisar Liu telah menghancurkan puluhan ribu kali. Halaman leluhur keluarga Jiang telah menjadi tempat kehancuran. Tidak mungkin untuk mengetahui seperti apa aslinya. Para pembudidaya di sekitarnya, yang sedang menonton pertunjukan, bersembunyi jauh, takut terpengaruh oleh serangan Kaisar Liu. Kaisar Liu menggunakan seluruh kekuatannya dalam setiap serangan, yang setara dengan serangan habis-habisan dari seorang penggarap alam abadi dengan fondasi yang sangat dalam. Akibat dari serangan seperti itu sangatlah mengerikan. Jika kultifator langkah keempat secara tidak sengaja terserempet olehnya, mereka akan mati atau terluka parah. Kadang-kadang, Ningki bekerja sama dengan Kaisar Liu dan dengan keras menamparkan paviliun harta karun Klan Jiang beberapa kali. Meskipun kekuatan mengerikan itu telah dihilangkan oleh mantra pembatas di luar, jejaknya masih masuk ke dalam paviliun harta karun. Leluhur tua, selamatkan kami. Para jenius Klan Jiang yang bersembunyi di paviliun harta karun Klan Jiang terus-menerus berteriak. Setiap detik, seseorang tidak dapat menahan guncangan hebat dan meninggal. Tiga dewa Klan Jiang tercengang. Pada saat mereka bereaksi, Kaisar Liu telah menghancurkan paviliun harta karun berkali-kali. Guncangan yang diakibatkan oleh serangan ini secara langsung membunuh sebagian besar jenius Klan Jiang yang hadir. Sekarang, hanya mereka bertiga dan murid Klan Jiang lainnya, yang terluka parah dan diambang kematian, masih hidup. Kurang ajar kau. Aku harus membunuhmu. Tentu saja. Salah satu mata dewa Klan Jiang memerah saat dia mengeluarkan raungan yang sangat marah. Kali ini, para jenius Klan Jiang yang telah meninggal adalah kartu truf terakhir Klan Jiang. Begitu mereka mati, jika Klan Jiang ingin bangkit kembali di masa depan, mungkin akan memakan waktu beberapa kali lebih lama dari sebelumnya. Mungkin memprovokasi kita dan ingin kita keluar, kata imortal lainnya dengan tenang. Undying lainnya berkata dengan tenang, metode seperti ini tidak akan merugikan kita. Selama kita tenang dan menunggu bala bantuan, kita akan baik-baik saja. Jiwa spiritualnya telah hancur. Dewa terakhir melihat kejeniusan Klan Jiang yang terluka parah dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia awalnya masih bernafas, tetapi karena jiwa spiritualnya telah hancur, dia mati total. Lupakan saja, murid-murid yang mati ini masih dapat mereformasi tubuh fisik mereka di istana abadi. Meskipun asal mereka telah rusak, harta karun di pavilion harta karun sudah cukup untuk memperbaiki asal mereka. Kali ini, Klan Jiang kita telah menghadapi bencana besar. Jika kita bisa selamat darinya, kita bisa terlahir kembali sebagai burung phoenix. Jika tidak bisa, kita hanya bisa menggantungkan harapan kita pada Kaisar Agung. Saya berharap Kaisar Agung dapat melarikan diri dari siklus reinkarnasi sesegera mungkin. Dengan Kaisar Agung, Klan Jiang akan ada. Mendesah. Ini seharusnya sudah waktunya. Pikiran Ningqi sedikit bergerak. Pada saat berikutnya, cabang pohon willow menghilang ke dalam kehampaan bersama pavilion harta karun Klan Jiang. Pada saat yang sama, di alam surgawi penciptaan, Jiang Posa dan Jiang Tian Su, yang dipenjara oleh Kaisar Liu, memandang pavilion harta karun Klan Jiang dengan kaget. Ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi membosankan. Mengapa pavilion harta karun Klan Jiang kita ada di sini? Jiang Posa bergumam pada dirinya sendiri. Jiang Tian Su juga tidak mengerti. Cara seperti itu sungguh tidak dapat diprediksi. Dia tidak mengerti mengapa Ningqi bisa tumbuh sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu dalam kehidupan ini. Dia jelas tidak memiliki keuntungan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Aku tidak bisa menerima ini. Jiang Tian Su tiba-tiba menjerit putus asa. Kamu tidak bisa menerima ini. Ningqi, yang muncul di belakang Jiang Tian Su, mendengar tangisan panjang Jiang Tian Su. Jejak senyuman segera muncul di wajahnya. Jika kamu tidak bisa menerima ini, kamu bisa menolak. Ayo, lihat apakah kamu bisa membebaskan diri dari penindasan Kaisar Liu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Jika kamu ingin membunuhku, silakan lakukan sekarang. Aku bahkan tidak akan mengedipkan mata. Jiang Tian Su memandang Ningqi dengan kebencian. Bermimpilah. Jika aku membunuhmu, kamu bisa terlahir kembali di istana abadi. Mengapa aku melakukan hal seperti itu? Bukankah lebih baik menekanmu di sini? Selama Anda tidak bisa menjadi Kaisar Agung, Anda tidak bisa melarikan diri. Itu lebih nyaman daripada membunuhmu. Ningqi mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tipuan kecil lawannya? Jiang Tian Su tercengang. Lalu, dia perlahan menundukkan kepalanya dan menutup mulutnya. Ningqi melirik paviliun harta karun keluarga Jiang yang tergantung di udara dan memberi isyarat kepada Kaisar Liu. Cabang pohon willow di paviliun harta karun segera dicabut. Ledakan. Dengan suara keras, paviliun harta karun mendarat dengan kokoh di tanah. Tuan muda, apa ini? Banyak tokoh terbang menuju Ningqi. Yang pertama tiba adalah Little UER. Dia memandang paviliun harta karun keluarga Jiang dengan rasa ingin tahu dan bertanya pada Ningqi. Paviliun harta karun keluarga Jiang, salah satu dari empat klan kaisar agung umat manusia di tanah Thaili Dunia Senluo. Ningqi tersenyum. Wow! Semua orang terkejut. Dari kata-kata Ningqi, mereka tahu bahwa kekuatan keluarga Jiang tidak bisa diremehkan. Pada saat yang sama, tiga ahli alam abadi di paviliun harta karun juga menggunakan bola kristal untuk melihat apa yang terjadi di luar. Ketika mereka melihat tubuh asli Kaisar Liu, mereka tercengang. Mereka mengira Ningqi sedang mencoba memprovokasi mereka. Faktanya, Ningqi hanya ingin melihat apakah dia dapat menekan dan membunuh sebagian besar biksu di paviliun harta karun, sehingga jumlah biksu yang tersisa dapat dikontrol menjadi kurang dari tiga. Ternyata usaha Ningqi berhasil.